Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwati la billah amma ba'du Bapak Ibu yang terhamati Allah Alhamdulillah kita berkumpul bersama di masjid yang dimuliakan Allah bersama kawan-kawan para asatidat para kiai, para ulama di kediri sini kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan malam hari ini kita punya semangat untuk memulai perusahaan lebih giat lagi menjadikan anak-anak kita generasi yang lebih mencintai Quran daripada kita mempersiapkan anak-anak generasi kita yang akan datang mudah-mudahan tidak ada satupun anak-anak kita cucu-cucu-cucu kita ponakan-ponakan kita kecuali dia adalah ahlul ahlul Quran amin mudah-mudahan beberapa dekade ke depan kita memiliki ahli nuklir tapi dia adalah seorang penghafal Quran beberapa dekade ke depan insyaallah mudah-mudahan kita memiliki wali kota apa kediri wali kota yang insyaallah dia adalah seorang hafiz Quran saya sudah bicara di Surabaya siapa tahu mudah-mudahan benur Jawa Timur nanti adalah seorang hafiz atau hafiz insyaallah bukan suatu impian bila mana saya mengajak ibu dan bapak semua menciptakan satu generasi Quran bersama para ustaz para ulama di kadi atau di lembang-lembang yang lain di kediri ini ya mudah-mudahan beberapa dekade ke depan ada pengusaha-pengusaha sukses yang omsetnya satu tawar di atas 10 50 miliar punya karyawan 500 ribu orang atau 2 ribu orang tapi dia adalah juga seorang hafiz Quran berbeda nanti dengan pengusaha-pengusaha yang lain yang kalau giliran sholat tidak ada di tempat sekalinya ada juga tidak pernah mau ngimamin sekalinya ngimamin sholat loh ramah asal pengusaha yang satu ini dia selalu ada di baris paling depan yang tidak ada lagi yang paling depan kecuali dia karena jadi imam kalau ada yang di depan lagi tidak sah sholat itu orang masih di depan imam kenapa tutup tutup jam 4 jam 5 supaya kemudian maghrib bisa pada ada di rumah perusahaan yang satu ini yang dipimpin oleh anak kita beda kalau belum puasa malah karyawannya gak pulang pulang ya gak pulang pulang ada pemandangan yang unik begitu justru jam 4 sore istri mereka yang mulai berdatangan ini gak pulang istrinya yang pada datang atau kalau dia adalah seorang istri suaminya yang pada datang ke perusahaan tersebut kenapa memang karena ada